Intro Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb Bapak ibu guru yang terhormat Jumpa lagi di channel GuruBat21 Media Informasi dan Edukasi Tempat ngumpulnya channelnya para guru Indonesia Nah di video kali ini ada informasi Penting dari Kementerian Pendidikan Yang deadline-nya batas waktunya 28 April 2021 Jangan sampai ada sekolah yang terlewat ya sayang Nah Bapak ibu kita ketahui Baru-baru ini di bulan Maret ya Masih di bulan Maret Kementerian Pendidikan itu mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 12 tahun 2024 Ini tentang kurikulum untuk paut Jenjang dasar dan jenjang menengah Dimana dalam salah satu pasalnya Di bab 4 ketentuan peralihan Pasal 31 tepatnya Ada dua poin nih kami rangkum saja ya Supaya lebih cepat memahami Di bagian A ini intinya Sekolah-sekolah yang bukan 3T Sekolah-sekolah yang bukan Taira terpencil terluar seperti itu Itu paling lambat tahun 2026 Tahun ajaran 2026 Harus sudah Nerapin kurikulum merdeka Semua sekolah Harus semua sekolah sudah menerapkan kurikulum merdeka Yang bukan 3T Ada pun yang 3T di bagian B ini disebutkan bahwa Kalau 3T Paling lambat tahun 2027 Harus sudah menerapkan kurikulum merdeka Jadi untuk sekolah non 3T Tahun 2026 Berarti 24, 25, 26 Sekitar 3 tahun dari sekarang Itu harus sudah menerapkan kurikulum merdeka Tidak ada lagi yang menerapkan K-13 Sekarang kan masih ada K-13 Dan memang ruang itu masih dibuka untuk sekolah menerapkan kurikulum 2013 Nah oleh karenanya Bapak Ibu yang ingin menerapkan kurikulum merdeka Langkah baiknya bertransisi Nah untuk proses transisi atau peralihan dari K-13 ke kurikulum merdeka Itu harus mendaftar dulu Bapak Ibu Harus mendaftar dulu Nah ini panduannya dari kementerian sudah disediakan Panduannya ini sangat gampang sebenarnya Bapak Ibu Ya Jadi tahun ini Pendaftaran kurikulum merdeka kembali dibuka Mulai tanggal 27 Maret sampai 28 April Bapak Ibu Jadi 28 April Terakhir itu pendaftaran Nah syarat-syarat yang bisa mendaftar kurikulum merdeka pertama Bukan sekolah penggerak atau SMK keunggulan Karena kalau sekolah penggerak itu kan sudah otomatis ke kurikulum merdeka ya Otomatis Kemudian yang kedua Kepala sekolah harus sudah memiliki akun belajar Bapak Ibu Ya domainnya kan adminbelajar.id Pasti kepala sekolah sudah punya ini karena sejak beberapa tahun ini akun belajar sudah digaungkan Yang ketiga harus mendownload aplikasi PMM ya Rata-rata guru Itu ciri khasnya guru ada PMM di HPnya Atau bisa juga melalui website guru kemdikbud.go.id Kemudian mengikuti alur pendaftaran Nah khusus sekolah swasta itu harus ada surat persetujuan dari yayasan untuk mendaftar kurikulum merdeka Kalau sekolah negeri tidak perlu surat persetujuan Nah disini panduannya yang Bapak Ibu bisa lakukan tahap-tahap registrasi atau mendaftar Yang pertama Bapak Ibu buka PMMnya dengan menggunakan akun kepala sekolah Bapak Ibu ya Jadi catatan perlu harus menggunakan akun kepala sekolah Kemudian setelah membuka PMM itu di tampilan awal itu ada kegiatan terkini Itu ada tampilan seperti ini Kepala sekolah saatnya daftar kurikulum merdeka Nah pilih buka pendaftaran Pilih saja disini buka pendaftaran Setelah itu Bapak Ibu mulai proses pendaftaran Ya kurikulum merdeka dengan cara klik daftar sekarang Nah disini untuk sekolah swasta nanti perlu mengunggah surat keterangan persetujuan dari yayasan Nah pada saat nanti mendaftar itu ada beberapa opsi atau pilihan yang disediakan Opsi disini adalah kesiapan waktu tahun kesiapan sekolah Bapak Ibu menerapkan kurikulum merdeka Ada pilihan yang pertama tahun ajaran 2425, 2526 dan 2627 Kalau Bapak Ibu misalnya kami sudah siap nih semester tahun ajaran baru maka pilih 2425 Kalau misalnya siapnya tahun depan tahun ini kami gunakan untuk belajar dulu Menelaah dulu kurikulum merdeka Maka pilih 2526 Atau 2 tahun ke depan pilih 2627 Seperti itu Bapak Ibu Jadi ini fleksibel Ini opsinya tergantung kesiapan dari Bapak Ibu guru di sekolah dan kepala sekolah Nah disini Bapak Ibu sekolah diberikan 3 kali kesempatan untuk merubah pilihan Misalnya pada pilihan pertama Bapak Ibu pilih semester ini tahun ajaran baru tahun 2024 sudah siap Ternyata setelah diskusi lebih lanjut dengan pihak terkait, teman-teman guru dan seterusnya Sepertinya siapnya 2025 aja Maka itu bisa dirubah Sebanyak 3 kali kesempatan untuk merubah diberikan Bapak Ibu ya Jadi 3 kali bisa merubah Nah itu tadi panduannya Bapak Ibu gampang sekali Sebenarnya kalau proses pendaftarannya itu gampang, relatif gampang Yang perlu dipersiapkan adalah hasil diskusi atau proses diskusi secara intensif dengan pihak terkait Guru-guru, komite sekolah dan seterusnya terkait kesiapan kurikulum merdeka Jangan sampai kepala sekolah memilih siap tahun ajaran ini ternyata guru-guru belum siap Jadi sebagiannya didiskusikan, dirembukan dengan saksama Kemudian menentukan pilihan secara bersama Bapak Ibu Nah untuk penerapan kurikulum merdeka memang tantangannya Bapak Ibu harus sering-sering otodidak Kemarin beberapa tahun yang lalu ya ketika penerapan kurikulum 2013 pertama kali digaungkan Itu guru-guru pelatihannya masif diundang ke satu tempat bahkan ke LPMP di tingkat kabupaten untuk diberikan pencerahan tentang K-13 Seperti itu pelatihannya masif dan dilaksanakan offline Nah untuk penerapan kurikulum merdeka ini tantangannya minim tidak banyak pelatihan yang dilaksanakan secara offline Kalau kita bandingkan dengan K-13 itu jauh lebih besar pelatihan yang dilaksanakan untuk penerapan K-13 kemarin Untuk tahun ini memang guru-guru dipandu diarahkan untuk banyak-banyak mandiri dalam mempelajari kurikulum merdeka Makanya disediakan PMM karena disitu sebenarnya semua sudah lengkap Sudah ada contoh-contoh penerapan, praktik baik dan kita bisa mempelajari banyak hal lah seputar kurikulum merdeka di PMM itu Bapak Ibu Nah kemarin sempat juga ada komentar mengatakan kalau tahun 2026 itu kan sudah ganti menteri, presiden baru Bisa jadi sudah ganti menteri Nah untuk menjawab itu diluar dari kapasitas kami Bapak Ibu Yang pasti status quo untuk saat ini memang situasinya, kondisinya diarahkan untuk sekolah mengarah ke kurikulum merdeka Terlepas nanti ganti menteri berubah kebijakan itu ya kita lihat nanti Bapak Ibu Ya untuk saat ini kondisinya, arahannya seperti ini Bapak Ibu ya seperti itu Dan menurut kami persoalannya adalah fokus utama kita harusnya adalah apakah kemudian kebijakan itu memang pro untuk kebaikan peserta didik kita Itu yang menjadi fokus utama terlepas dari siapapun menterinya, apapun kebijakannya Selagi memang kebijakan itu pro terhadap peningkatan kualitas peserta didik kita Ya tentu kita welcome Bapak Ibu, tentu kita sambut itu Nah pertanyaannya adalah menurut Bapak Ibu apakah kebijakan ini pro? Tentu Bapak Ibu sebagai guru menjadi ujung tombak pendidikan di lapangan yang paling paham dengan kondisi di sekolah Dengan kondisi satuan pendidikannya, kita diskusi di kolom komentar terkait hal itu Bapak Ibu Kita jumpa di kolom komentar, kita sharing di sana Wassalamualaikum Wr Wb